Oke teman-teman setelah kemarin saya memperlihatkan cara membuka kruk as Sekarang kita akan mencoba memasang kruk as Ini adalah mesin Yamaha Mio M3 Dan ini adalah kruk as yang akan kita pasang Ini bearingnya dua-duanya baru Terus tangnya juga baru 2 pH Nah ini 2 pH Jadi untuk mesin Mio M3 Salah satu bearing toleransinya ada yang ketat Yaitu di bagian sebelah magnet Ini magnet ya Untuk yang di bagian crankcase CPT Itu toleransinya longgar Jadi bisa langsung masuk Tapi yang di bagian magnet ini ketat Jadi ada 3 cara untuk memasang kruk as Yang pertama kita bisa pakai tracker Bisa kita tarik dari sebelah luar Sebelah sini kita tarik Atau yang kedua dengan dipanaskan rumah bearingnya Sehingga akan memuai Terus si bearing akan bisa masuk Terus yang ketiga itu Yang ketiga itu cara barbar Yaitu diketok Kalau enggak dipress Menggunakan crankcase yang satu lagi Tapi itu saya tidak sarankan Karena kruk as bisa miring Bisa miring Terus nanti settingannya akan berubah Nah yang akan saya tunjukkan Yaitu cara yang kedua Dengan melakukan pemanasan Ini belum saya bersihkan Jadi masih kotor Ini saya tunjukkan sebagai demo aja Karena ini toleransinya ketat Seperti yang kita tahu Ini tidak akan langsung bisa masuk Tidak akan langsung bisa masuk Saya akan memanasannya Menggunakan heat gun Ini mereknya Black & Decker Oke langsung aja Oke yang pertama Kita olesi dulu dengan oli Si rumah bearingnya Terus untuk pemanasannya Jangan langsung ke tengah Kita sekelilingnya dulu Dengan suhu yang sedang Terus mungkin nanti agak lama Baru suhu yang tinggi Terus mungkin Oke sepertinya sudah cukup panas Kita coba masukkan Kruk asnya Oke langsung masuk Tidak bisa dicabut lagi Bisa dilihat Untuk teman-teman yang mau mencoba Menggunakan cara dipanaskan Jangan sekali-kali menggunakan api Karena itu kurang bagus Untuk aluminiumnya Jadi sebaiknya menggunakan heat gun Ya mungkin segini dulu Video singkat dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih